Mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dibyo Widodo tutup usia di rumah sakit Glinegles, Singapura, Kamis 15 Maret. Dibyo yang menjabat Kapolri pada tahun 1996 sampai 1998 meninggal dunia dalam usia 66 tahun. Jenazah Dibyo sempat disemayamkan di gedung PT. Ika dan disolatkan di masjid di lingkungan kampus tersebut Jumat 16 Maret. Berbagai kalangan datang melayat mulai dari mantan Kapolri, mantan Wakil Presiden, pejabat tinggi, pengacara, dan berbagai kalangan lainnya. Dibyo amat dihormati oleh seluruh kops kepolisian hingga akhir hayatnya karena ia dinilai tegas, berani, dan memegang teguh prinsip. Pengacara kondang Adnan Buyung Nasution menilai Dibyo adalah sosok pemimpin yang berani menanggung risiko. Ia mempertaruhkan jabatannya demi membela anak buahnya yang diajukan ke mahkamah militer akibat dituduh sebagai pelaku penembakan yang menewaskan tiga mahasiswa Universitas Trisakti pada tahun 1998. Jenazah Dibyo dilepas oleh Wakapolri Komjen Nanan Soekarna dalam upacara di gedung PT IKA. Selanjutnya, jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan Inspektur Upacara Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Dari Jakarta Selatan, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.